jadi apa sih maki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puja dan puja syukur hanyalah milik Allah salawat serta salam tetap tercurah kepada jujurkan kita kembali lagi bersama saya di video kali ini saya akan menjelaskan tentang maki dan madani atau makiyah dan madani asal saja teman-teman yang insyaallah diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam video kali ini ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan yang pertama definisi maki dan madani lalu yang kedua ciri-ciri atau karakteristiknya yang ketiga cara menentukan ayat tersebut maki atau madani dan yang terakhir yang keempat manfaat mempelajari dan mengetahui maki dan madani teman-teman yang insyaallah diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung saja jadi apa sih maki dan madani itu dalam hal ini ada 3 pendapat ulama yang berbeda dalam mendefinisikannya pendapat yang pertama mendefinisikannya berdasarkan tempat diturunkannya ayat atau surat tersebut jadi tatkala surat tersebut turun di daerah mekah atau daerah sekitarnya maka surat tersebut disebut dengan maki daerah mekah dan sekitarnya seperti mina, arofa, dan hudaibiyah maka digolongkan menjadi makiyah sedangkan jika turunnya ayat tersebut di daerah madinah atau daerah di sekitarnya seperti uhud dan kubah maka digolongkan menjadi madaniah lalu pendapat yang kedua mendefinisikannya berdasarkan periode diturunkannya yakni sebelum hijrah atau prahijrah dan pasca hijrah atau setelah hijrah setelah ayat tersebut turun prahijrah atau sebelum hijrah maka ayat tersebut digolongkan menjadi makiyah dan apabila ayat tersebut turun setelah atau pasca hijrah maka ayat tersebut digolongkan menjadi madaniah teman-teman yang insya Allah rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita ketahui bersama bahwa kurang lebih 13 tahun Rasulullah subhanahu wa ta'ala berda'wah di mekah sebelum akhirnya memutuskan untuk hijrah ke madinah dan setelah berhijrah ke madinah pun Rasulullah subhanahu wa ta'ala masih sering tuh bolak-balik ke mekah ke madinah seperti ke uhud ke hudaibiyah lalu kemudian patuhul mekah lalu kemudian haji wada Rasulullah masih sering tuh bolak-balik antara mekah dan madinah nah sehingga meskipun ayat tersebut turun di mekah tetapi periodenya setelah atau pasca hijrah ayat tersebut tetap digolongkan menjadi surat atau ayat madaniah lalu pendapat yang ketiga menjelaskan atau mendefinisikannya berdasarkan ditujukannya ke siapa ayat tersebut ditujukannya ke orang-orang mekah atau orang-orang madinah jadi kalau ditujukannya ayat tersebut pada orang-orang mekah maka ayat tersebut digolongkan menjadi makiyah dan jika ayat atau surat tersebut diturunkan kepada orang-orang madinah maka digolongkan menjadi surat madaniah atau ayat madaniah seperti itu nah dari ketiga pendapat tersebut sebagian besar ulama menyetujui bahwa pendapat yang paling masur ya ini pendapat yang kedua ya ini berdasarkan periode hijrah sebelum dan setelah hijrah teman-teman insyaallah rahmatullah s.wt lalu selanjutnya apa sih ciri-ciri dan karakteristik dari makiyah dan madaniah ini teman-teman insyaallah rahmatullah s.wt pada umumnya ayat-ayat maki itu terkait dengan fondasi untuk beriman atau tauhid sedangkan ayat-ayat madaniah pada umumnya terkait dengan hukum-hukum terapan seperti fikih lalu muamalah lalu cara-cara kita berinteraksi seperti itu teman-teman karena pada konsepnya setelah orang tersebut beriman maka pembuktian terhadap imannya yakni dengan menerapkan imannya dalam kehidupan sehari-hari seperti bermuamalah dan berinteraksi jadi harus beda dong orang-orang yang sudah beriman dengan yang belum beriman cara bertindak dan berinteraksinya kurang lebih seperti itu maka pasca hijrah seringkali muncul kalimat-kalimat beriman sebelum kata-kata untuk kita bertindak dalam Al-Quran jadi kalau misalnya di makiyah ya ayuhannas maka di surat-surat madaniah ya ayuhalladina amanu kurang lebih seperti itu teman-teman lalu ciri-ciri lainnya yang sering kita dengar yakni jika ayat-ayat makiyah itu ayatnya pendek-pendek dan jika ayat madaniah itu ayatnya panjang-panjang jadi itu tadi ciri-cirinya lalu kita sering bingung nih bagaimana sih metode dan cara yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu untuk menentukan untuk menggolongkan mana makiyah dan mana madaniah jadi teman-teman insya Allah rahmatullah s.w.t untuk menentukan hal tersebut ada dua cara yakni dengan yang pertama manhad sam'i an-nakli yakni berdasarkan riwayat soheh dari sahabat atau tabi'in yang mengetahui persis seperti kapan diturunkannya ayat tersebut dan peristiwa-peristiwa apa yang berlaku dibalik turunnya ayat tersebut dan yang perlu kita ketahui tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan atau yang menjelaskan langsung bahwa ayat tersebut adalah surat makiyah atau madaniah jadi tak ada satu riwayat yang langsung menjelaskan lalu metode yang kedua yakni dengan manhad syukiasi al-ijatihat yakni dengan pendapat ulama atau ijatihat ulama yang dimaksud adalah berdasarkan ciri-ciri makiyah dan madaniah jadi takkala surat atau ayat tersebut terdapat ciri-cirinya makiyah maka digolongkan menjadi surat makiyah lalu sebaliknya jika ayat atau surat tersebut memiliki ciri-ciri madaniah maka digolongkan menjadi madaniah lalu bagaimana jika ditemukan dalam Al-Quran terdapat satu surat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniah menentukannya bagaimana surat ini termasuk makiyah atau madaniah maka cara menentukannya yakni dengan menghitung jumlah ayat terbanyak takkala jumlah terbanyaknya adalah makiyah maka digolongkan menjadi madaniah takkala ayat terbanyaknya madaniah maka digolongkan menjadi madaniah seperti itu teman-teman kurang lebih lalu yang terakhir yang ingin saya sampaikan ya ini manfaat kita mempelajari dan mengetahui maki dan madani teman-teman insyaallah rahmatullah subhanahu wa ta'ala sekurang-kurangnya ada tiga manfaat kita mempelajari hal tersebut yang pertama untuk mengetahui nasih dan mansuh yang kedua untuk mengetahui perjuangan para ulama dahulu untuk menjaga kesucian Al-Quran yang ketiga untuk mempermudah kita dalam mendalami dan menafsir Al-Quran secara tepat karena asbabul nuzul turunnya suatu ayat sudah ditentukan jadi kurang lebih itu teman-teman bahasan kita pada video kali ini baiklah teman-teman itu tadi penjelasan tentang maki dan madani atau makiyah dan madaniah mudah-mudahan membantu teman-teman wallahu'alam jika video ini membantu jangan lupa share like komen dan subscribe saya Husein Bukhori terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax